Mulai langsung kita akan grand opening, kita akan mau cilang semuas karena kopi Tapi seringin ya mas, walaupun benung-benung gini, gimana perasaan ya mas kesan? An gimana mas? Mas senang 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 senang! Ibu senang bu! Kronologi awal mula Kaisang jatuh ke pelukan Nadia Arifta diungkap sahabat dekatnya Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share karena berbagi itu indah Nama Kaisang Pangarap Felicia Tisu dan Nadia Arifta ramai diperbincangkan hingga menjadi trending topik di Twitter akhir-akhir ini Dianggap merebut Kaisang Pangarap dari Felicia Tisu, sahabat Nadia Arifta pun buka suara, bersaksi tentang sosoknya serta memberikan semangat kepada sahabatnya itu Tidak hanya itu, sahabat Nadia Arifta Isyam Yahya pun mengungkapkan awal mula sahabatnya ini bergabung di perusahaan dan mengenal Kaisang Pangarap hingga Felicia Putri Sebagaimana dikutip dari Twitter Isyam Yahya yang diunggah pada minggu 7 Maret 2021, sahabat Nadia Arifta pun menceritakan yang diketahuinya tentang sosok orang yang diduga merebut Kaisang dari Felicia Tisu Bermula dari mengenalkan diri, Isyam Yahya memperkenalkan dirinya sebagai teman dekat waktu kuliah di Malang hingga saat ini karena bidang pekerjaan yang sama Nadia teman saya waktu kuliah di Malang, lebih tepatnya adik tingkat yang lumayan dekat karena kerjaan kita sama-sama di entertainer, tulis sahabat Nadia Arifta Lantas, Isyam Yahya mempersingkat ceritanya dengan menceritakan awal mula Nadia Arifta bergabung di perusahaan Kaisang Singkat cerita ingat banget teman aku mencari MC cewek buat oveningsang pisang di kota kita dan aku rekomendasikan Nadia waktu itu, tulis sahabat Nadia Arifta lagi Lebih lanjut, Isyam Yahya mengungkapkan, sosok Nadia Arifta yang dikenanya selama ini menurutnya Nadia Arifta adalah sosok yang rendah hati dan mudah bergaul Nadia anaknya sangat hembal apa adanya dan emang cepat mengambil hati orang lain, cepat akrab, tulis sahabat Nadia Arifta itu Kemudian singkat cerita, berawal dari Nadia Arifta membantu jadi MC untuk acara Grand Ophoning Sang Pisang di kota lain Sahabatnya itu bergabung dalam perusahaan milik Kaisang Pangharap dan bertolak ke Jakarta Singkat cerita, Nadia hijrah ke Jakarta ikut kompani Kaisang Emang rejekinya, anak itu waktu jadi MC Grand Ophoning Sang Pisang, tulis temannya itu Secara pribadi, sahabat dari Nadia ini merasa bahwa semua itu adalah rejekinya bila kemampuannya kemudian diakui Jujur, aku bangga sih sama anak-anak, tulisnya menambahkan Mengetahui permasalahan yang menimpa Nadia Arifta sahabatnya itu, Isam Yahya berharap agar dia dilindungi oleh sang kuasa Isam Yahya pun juga memberikan semangat kepada sahabatnya itu untuk menyelesaikan semua masalahnya pelan-pelan Aku doakan semoga selalu diberi lindungan buat teman karibku I know you're wonder girl, hadapin pelan-pelan ya Nadia, tulis sahabat Nadia Arifta itu Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa ambil hikmahnya Ikuti terus kisah nyata selanjutnya, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!